Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu guru hebat ketemu lagi di channel segala cara Di video kali ini ya di seri ketiga Pembelajaran tentang cara menggunakan kuisis Saya akan menjelaskan cara membuat soal kuisis Dan kunci jawabannya di kuisis Baik Bapak ibu silahkan untuk menyaksikan secara saksama pembahasan yang akan saya sampaikan Pertama-tama kita klik buat kemudian pilih kuis Nah setelah itu kita beri nama kuis ini Di sini saya ambil contoh saja Kemudian pilih mata pelajaran yang terkait atau yang relevan dengan kuis kita Karena di sini saya pilih biologi Jadi saya pilih biologi Namun apabila Bapak ibu adalah guru IPS bisa disesuaikan ya Atau guru komputer dan lain sebagainya Kemudian klik selanjutnya Nah kemudian untuk membuat soal ya membuat soal kuis Kita bisa memulainya dengan membuat pertanyaan baru Dengan memilih salah satu format jawabannya Di sini kita akan mencoba membuat untuk soal pilihan ganda Kemudian checklist ya Atau jawaban yang banyak Kemudian isian singkat Nah seperti itu Selebihnya untuk esai Bapak ibu bisa mempelajarinya nanti sendiri Secara otodidak Baik untuk yang pertama Kita bisa memilih misalkan Jawaban tipe jawaban pilihan ganda Kemudian silahkan tulis pertanyaannya di sini Pertanyaan yang pertama Misalnya Nah itu soal yang pertama Kemudian untuk menambahkan jawabannya ya kunci Jawabannya kita tentukan dulu opsi jawabannya Kita bisa menggunakan 4 opsi ataupun 5 Kalau ingin menambahkannya menjadi 5 Kita tinggal klik saja Tambah pilihan jawaban Jadi nanti pilihannya akan ada 5 Karena disini saya akan menggunakan 4 Jadi pilih saja yang bawaannya ya 4 Nah kita masukkan misalkan jawaban Atau opsi yang sesuai Nah misalkan seperti itu Nah untuk menentukan Kunci jawabannya Kita tinggal pilih saja checklist Atau centang yang ada di samping Jawaban yang benar Karena jagung adalah Zia Maze Jadi kita tinggal checklist saja ini Jawaban yang benarnya Seperti itu ya Bapak Ibu Nah kemudian Nah selanjutnya Kita atur waktu Waktu untuk pengerjaan Soal yang ke satu ini Bapak Ibu bisa memberikan waktu Misalkan 10 detik Nah jadi ini sistemnya seperti Cepat tanggap ya Quiznya Kalau sudah selesai Tinggal kita klik simpan Maka untuk pertanyaan yang pertama Sudah selesai Nah untuk menambahkan pertanyaan baru Kita tinggal pilih Atau klik pertanyaan baru Bisa Kemudian Atau memilih Tipe jawaban yang Kedua Bisa Tekniknya bisa seperti itu Kita buat saja yang ini ya Kita akan gunakan Opsi jawaban yang Checklist ya Atau bisa memilih lebih dari satu Ya untuk pertanyaannya Kita buat saja pertanyaan yang cocok Dengan tipe soal seperti ini Misalnya seperti ini Di bawah ini Nah ini Pertanyaan seperti ini Bisa kita Menggunakan Jawaban Yang Centang lebih dari satu Ya Bapak Ibu Atau Banyak jawaban Kita disini bisa menentukan Jawaban yang Benarnya berapa buah Dan yang salahnya berapa Tinggal kita atur saja Disesuaikan dengan kebutuhan Nah seperti itu bisa Tinggal kita Pilih saja jawaban yang benarnya Karena ini adalah reptilia Jadi kita pilih yang cocok Nah seperti itu Kemudian kita atur juga Waktunya Waktu pengerjaannya Misalkan Sepuluh Dua puluh detik Bisa Atau Mau sepuluh juga tidak apa-apa Kalau sudah selesai Tinggal kita Klik Simpan Namun untuk memperjelas Arahannya ya Bapak Ibu juga Bisa mempertegas Jawab Pertanyaan ini Misalnya dengan Penambahan Note Atau Catatan ya Misalnya Nah seperti itu Kemudian Klik Simpan Nah baik Kemudian kita akan Buat Soal dengan Tipe jawaban Isian singkat Contohnya begini Nah ini Isian jawabannya Pasti akan singkat Kita tambahkan saja Jawabannya disini Adaptasi Atau Apabila Ingin Jawabannya Misalkan Ini kan Isian singkat Ya sebetulnya Bisa Satu kata saja Sebetulnya Namun untuk Mengantisipasi Apabila ada Siswa yang mengisi Lebih dari Apa namanya Lebih dari Jawaban yang Seperti itu Kita bisa Membuat Opsi Untuk jawaban Yang benar Misalnya Atau bisa Kita juga Tambahkan lagi Untuk apa Ini tujuannya Jadi tujuannya Apabila siswa Menjawab Yang ini Berarti Benar Kalau siswa Menjawab Kemampuan Beradaptasi Berarti Jawabannya juga Akan Termasuk Benar Dan apabila Yang ketiga Ini ya Adaptasi Makhluk hidup Itu juga Benar Jadi seperti itu Ini untuk Mengantisipasi Apabila kita Memberikan Pertanyaan Dengan isian singkat Namun siswa Menjawabnya Lebih dari Satu kata Seperti itu Jadi untuk Pengaturannya Silahkan disesuaikan Saja oleh Ibu Atau Bapak Guru sekalian Kemudian Untuk pengaturan Waktunya Kita Setel juga Ke waktu Yang Sesuai Misalnya Untuk pertanyaan Seperti ini Kita beri Waktu 20 detik Kemudian Klik Simpan Untuk Mengkustomisasi Kita juga Bisa Sebetulnya Mengubah Atau Menambahkan Gambar Quiz Disini Pilih Bahasanya Kita juga Akan Menyetel Quiz Kita Ke Bahasa Indonesia Pilih Kelasnya Kita Bisa Khususkan Apabila Kelas 10 Kita Tentukan Kelas 10 Nah Seperti itu Kemudian Untuk Aksesnya Kita Bisa Mengubah Ke Publik Publik Ini Artinya Semua Orang Yang Mempunyai Link Link Atau Sematan Dari Quiz Kita Yang Kita Buat Di Quiz Mereka Bisa Melihatnya Namun Apabila Ingin Quiz Ini Tidak Bisa Dilihat Oleh Orang Lain Kita Pilih Pribadi Kalau Kita Ingin Mengubah Ke Publik Link Akses Is Enable Kita Bisa Juga Menambahkan Email Siswa Disini Supaya Yang Bisa Membuka Hanya Email Email Tertentu Jadi Seperti Itu Kalau Menurut Saya Ini Kita Ke Publik Sajalah Karena Kita Nanti Akan Coba Membagikannya Secara Publik Jadi Supaya Tidak Rebet Nanti Siswa Bisa Login Kalau Kita Ubah Ke Khusus Jadi Siswa Hanya Bisa Masuk Apabila Login Ke Akun Mereka Kalau Tidak Mereka Akan Disuruh Dulu Untuk Masuk Ke Akun Google Namun Apabila Untuk Custom Artinya Apabila Quiz Ini Hanya Kita Kehendaki Untuk Orang Orang Tertentu Saja Kita Tambahkan Email Di Disini Jadi Seperti Itu Jadi Public Link Access Is Disable Kita Tambahkan Link Email Siswa Kita Disini Kemudian Bagikan Undangan Apabila Sudah Kita Setel Kita Klik Terbitkan Nah Jadi Itulah Cara Untuk Membuat Soal Quiz Dan Kunci Jawabannya Di Quizis Terima kasih Sudah Menonton Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Sampai Bertemu Lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Sampai